Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matan bab yang keempat ya Babul khawfi minasyir Sekarang masuk pada penjelasan pada kalam beliau di kaulus sadid Kata beliau rahimahullahu ta'ala Babul khawfi minasyirki Asyirku fi tawhidil ilahiyati wal ibadati Yuna'afid tawhida kullal munafa Kata beliau rahimahullahu ta'ala Syirik ya Dalam tawhid ilahiyah Tawhid ilahiyah wal ibadah Itu betul-betul menafikan tawhid dari akarnya Kullal munafa Ini betul-betul menafikan tawhid Nah Yakni Kullal munafa disini Ini betul-betul Syirik itu menafikan Dan bertentangan dengan tawhid Apakah penafiannya bersifat Khamilan Menafikan secara Sempurna Penafian mutlak Atau penafian yang bersifat Muqayyad Ya Apakah menafikan tawhid sampai ke akar-akarnya Ataukah menafikan kesempurnaan Apa? Tawhid Nah Kata beliau rahimahullahu Syirik ini ada dua Ada syirik akbar yang jali Dan syirik asgar yang khafi Nah Sebentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kata beliau rahimahullahu Ta'ala Asyirik Kecirikan dalam tawhid Al-ilahiyah Wal-ibadah Tawhid Al-ilahiyah Tawhid Al-uluhiyah Ini sama ya Ilahiyah Uluhiyah Sama-sama masdar dari Alihah Sama-sama masdar dari Alihah Dikatakan Dikatakan Tawhid Dikatakan Tawhid al-ilahiyah Bahwa Bahwa syirik Di sini Yang pertama Yang pertama Syirik akbar Jali Wa syirik Asgar Khafi Nah Syirik akbar Yang jali Yang jelas Dan syirik asgar Yang tersembunyi Baik Di sini Sudah kita sebutkan sebelumnya Atau para ulama Rahimahumullahu ta'ala Ya Menyatakan bahwasannya Pembagian Tawhid Menjadi dua Ini Tawhid Pembagian syirik Menjadi dua Syirik akbar Dan asgar Ini Apa Berdasarkan Nas Sebagiannya Berdasarkan nas Dan sebagian lain Apa Ya Berdasarkan Mafhum Adapun Adanya syirik asgar Ini berdasarkan nas Berdasarkan nas Yang tersebut Dimatan disitu Dalam hadis Siapa Mahmud Ibn Labid Ini ya Perkara yang Paling saya khawatirkan Menimpa kalian Adalah syirik asgar Maka ini Tansis dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Akan adanya Syirik Yang namanya Syirik asgar Ini nas Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan juga Akan datang Dalam hadis Abu Huray Abu Saital Khudri Reweb Imam Ahmad Ya Dengan kalimat Assyirkul Khafi Ala Ukbirukum Bima Huwa Akhfahu Akhwafu Alaikum Indi Minal Masih Dajjal Qalu Bala Ala Assyirkul Khafi Hingga Kukabarkan Kepada Kalian Yang Paling Saya Takuti Menimpa Kalian Dibandingkan Dajjal Ya Beliau Bersabda Itu adalah Syirik Khafi Maka Ini Penyebutan Syirik asgar Ini Berdasarkan Nas Berdasarkan Nas Baik Ada pun Ada pun Apa Ada pun Kemudian Diantara Dari yang lain Ya Yang disebutkan Oleh para Ulama Adalah Hadis Ucapan Sebagian Sahabat Radiyallahu Anhum Majma'in Kunna Nauddurya Fi Ahdi Nabi Sallallahu Sallam Minash Shirkil Asgar Kami Menganggap Kami Menilai Bahwa Ria Di zaman Nabi Sallallam Atau Kami memandang Di zaman Nabi Sallallam Bahwa Ria Itu termasuk Syirik Asgar Maka Ini Ucapan Dari Para sahabat As-salaf Yang Menyatakan Ada Syirik Asgar 6 Kemudian Mahfumnya Kalau ada Syirik Asgar Berarti Ada Syirik Akbar Berarti Ada Syirik Akbar 6 Kemudian Di sini Penamaan Asgar Wal Akbar Dinamakan Syirik Itu Asgar Wal Akbar Ini Lita'zim Untuk Menunjukkan Bahayanya Besarnya Perkara Ini Besarnya Bahaya Bahaya Ini Enggak Dikatakan Syirkun Sogir Sama Syirkun Kabir Karena Itu kan Asalnya Syirik Sogir Syirik Kabir Tapi Di sini Didatangkan Isim Tafdil Didatangkan Isim Tafdil Asgar Wa Akbar Dan Itu Khilaful Asal Mendatangkan Dengan Isim Tafdil Tapi Para Ulam Mengatakan Alasan Disebutkan Syirik Jenis Syirik Dengan Isim Tafdil Dalam Wazan Afal Itu Untuk Menunjukkan Ta'zim Menunjukkan Perkara Ini Besar Perkara Ini Bahaya Sangat Penting Kemudian Di sini Al-Musannif Rahimahullahu Ta'ala Mengatakan Bahwa Syirik terbagi Dua Syirik Akbar Jali Dan Syirik Asgar Khafi Di Taksim Ini Memberikan Kesan Seakan-akan Semua Syirik Akbar Itu Jali Dan Semua Syirik Asgar Itu Khafi Jelas Memberikan Kesan Seakan-akan Syirik Akbar Semuanya Jali Dan Syirik Asgar Itu Semuanya Khafi Jali Artinya Jelas Terang Khafi Itu Tersembunyi Padahal Tidak Demikian Tidak Demikian Dikarenakan Para Ulama Menyatakan Bahwa Syirik Akbar Ada Yang Jali Dan Ada Yang Khafi Syirik Akbar Ada Yang Jali Dan Ada Yang Khafi Syirik Asgar Juga Ada Yang Jali Ada Yang Khafi 6 Dua-duanya Dua-duanya Terbagi menjadi Jali Dan Khafi Dan Ini Salah Satu Dari Persamaan Antara Syirik Akbar Dan Syirik Asgar Salah Satu Persamaan Antara Syirik Akbar Dengan Syirik Asgar Adalah Dua-duanya Terbagi menjadi Dua Syirik Akbar Syirik Asgar Ada Yang Jali Syirik Akbar Syirik Asgar Ada Yang Khafi Nah Ada pun Ucapan Sebagian Ulama Yang Mengatakan Syirik Asgar Itu Semua Apa Syirik Asgar Itu Adalah Syirkul Khafi Seperti Zahir Ucapan Al-Musan Disini Maka Dijelaskan Al-Ulamak Bahwa Yang Mereka Masukkan Dengan Mimba Bittaglib Mimba Bittaglib Jadi Kebanyakan Memang Syirik Asgar Itu Khafi Tapi Tidak Semuanya Dan Kebanyakan Syirik Akbar Memang Jali Tapi Tidak Semuanya Maka Ulama Yang Mengkonotasikan Atau Yang Mengesankan Bahwa Syirik Akbar Itu Jali Dan Syirik Asgar Itu Khafi Ini Wallahu A'lam Bissawab Mimba Bittaglib Wa Illa Syirik Akbar Itu Juga Ada Yang Khafi Sebagaimana Syirik Asgar Ada Juga Yang Jali Jelas Wallahu Ta'ala A'lam Bissawab Kemudian Kata Penulis Rahimah Wallahu Ta'ala Fa'amma Syirik Akbar Di sini beliau berikan definisinya Fa'amma Syirik Akbar Fahuwa An Yaj'ala Lillahi Nidda Yad'uhu Kama Yad'u Allaha A'u Yakhafuhu Nama A'u Yakhafuhu A'u Yerjuhu A'u Yuhibbuhu Kahubbillah A'u Yashrifuhu A'u Yashrifu Lahu Nau'an Min Anwa'il Ibadah Fa'adha Syirik La Yabqa Ma'as Sahibihi Min At-Tawhidi Syai'un Wa Hada Al-Mushrik Alladhi Harram Allahu Alayhi Al-Jannah Wa Ma'wah Al-Nar Adapun Syirik Akbar Kata beliau Bentuknya adalah Seorang menjadikan Untuk Allah Nidan Tandingan Tandingan Yang mana Tandingan ini Dia berdoa Kepadanya Sebagaimana Berdoa Kepada Allah 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 Berfirman Fala Taja'alu Lillahi Andada Dan Janganlah Engkau menjadikan Untuk Allah Tandingan Tandingan Nid Iya Maka inilah Hakikat apa Kesirikan Dan An-Nidh Nidun Itu bermakna Al-Mumasil Bermakna apa Al-Mumasil Yang Yang sama Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Bisa juga dimaknai Al-Mukhalif Yang melawan Yang melawan 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 Allah Ta'ala Itu makna Nid Al-Mumasil Atau Al-Mukhalif Syirik Akbar Adalah seorang Menjadikan Untuk Allah Semisal Atau Mukhalif Tandingan Yang mana Dia berdoa Kepada Allah Dan berdoa Kepada selainnya Selain berdoa Kepada Allah Ta'ala Inilah hakikat Dari kesirikan Hakikat dari Kesirikan Adalah Orang Yang berdoa Kepada Allah Tapi juga Berdoa Kepada selain Allah Maka bukan Kesirikan Orang yang Tidak berdoa Kepada Allah Sama sekali Orang yang Tidak beribadah Kepada Allah Sama sekali Itu gak Dikatakan Mushrik Ya Mereka Orang yang kafir Ya Yang tidak Menyembah apa-apa Dikatakan Mulehid Ya Tapi syirik Itu terjadi Pada orang yang Menyembah Allah Karena itulah syirik Ada pada Yahudi Ada pada Nasrani Ya Karena mereka Menyembah Allah Pada Mushrikin Quraysh Karena mereka Menyembah Allah Ada pun Agama-agama lain Seperti Hindu Buda Dan semacamnya Dari Definisi ini Dikatakan mereka Mushrik Mereka kafir Mereka apa? Kafir Bukan Dikatakan Mushrik Karena Mushrik Adalah Orang yang Menyembah Allah Tapi juga Menyembah Selain Allah Disini Beliau menggunakan Kata Yadu'uhu Kama Yadu'ullah Ad-doa Disini Bermakna Umum Doa Disini Bermakna Umum Yaitu Dua'ul Ibadah Karena doa ini Ada doa Ada doa Al-masalah Dan ada doa Ibadah Doa Masalah itu Doa dalam artian khusus Minta Kepada Allah Berdoa Itu doa dalam artian khusus Bermakna Dua'ul Masalah Dan ada doa dalam artian umum Yaitu Ibadah Allah Nabi SAW bersabda Ad-do'au Hual-ibadah Maka kalimat Fahuwa Iyya'ala Lillahi Niddan Yadu'uhu Kama Yadu'ullah Syirik Akbar Adalah Seorang Menjadikan untuk Allah Semisal Dan tandingan Yang dia Yadu'uhu Yang ini beribadah Kepadanya Di sini doa dalam artian umum Yang ini Ya'buduhu Kama Ya'budullah Yang mana mereka menyembah Selain Allah Sebagaimana menyembah Allah Itulah syirik Apa? Itulah syirik Akbar Dalam uluhiyah Tentu saja Syirik Akbar Dalam uluhiyah Ya Yaitu Ketika seorang Beribadah Kepada selain Allah Di samping dia Tetap beribadah Kepada Allah Enam Atau bisa juga Yadu'u disini Bermakna doa secara khusus Yang ini doa masalah Doa biasa gitu Karena akan datang setelahnya Penyebutan lebih umum Ya Taip Atau Atau dia berdoa Takut kepada selain Allah Sebagaimana takutnya kepada Allah Takdirnya begitu Takdirnya begitu Walaupun tidak disebutkan Ya 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 Begitu maksudnya Inilah bentuk ibadah Seorang berdoa Kepada Allah Kepada selain Allah Sebagaimana dia berdoa Kepada Allah Dia takut kepada selain Allah Sebagaimana takutnya Kepada Allah Dia berharap Kepada selain Allah Sebagaimana harapannya Kepada Allah Dia cinta Kepada selain Allah Seperti cintanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ini menunjukkan kepada kita bahwa sekedar meminta itu gak ada masalah, yang penting minta kepada makhluk boleh, yang penting memintanya tidak seperti memintanya kepada Allah takut kepada makhluk, boleh yang penting takutnya tidak sama seperti takutnya kepada Allah berharap kepada makhluk, boleh yang penting harapannya tidak sama seperti berharap kepada makhluk cinta kepada makhluk, kepada Allah maksudnya, cinta kepada makhluk, boleh, namun cintanya jangan sampai seperti cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jadi perhatikan kalimat yadu'u yadu'u bermakna yas'al, meminta meminta kepada selain Allah takut kepada selain Allah rajak berharap kepada selain Allah mencintai selain Allah ini semua hanya menjadi syirik akbar kalau itu dilakukan setara dengan Allah ya wa'illah cinta takut, itu sifat-sifat manusiawi, tidak mungkin dilarang oleh Allah, diharamkan cinta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah tidak mungkin dilarang, itu sifat manusiawi fitrah dan para nabi sendiri melakukan mengalaminya ketika nabi Muhammad s.a.w. ditanya tentang apa tentang cinta, siapa orang yang paling kamu cintai ditanya oleh Amr bin As siapa orang yang paling anda cintai kata nabi s.a.w. Aisyah minarrijal khala abuha lihat nabi s.a.w. para nabi mencintai kata nabi s.a.w. akhwafu ma'ahhafu alaikum yang paling saya takutkan menimpa kalian beliau punya rasa takut ini manusiawi, tidak ada masalah ya meminta juga, minta boleh kepada makhluk kemudian apa lagi di sini, berharap boleh akan tetapi semua itu tidak boleh setara dengan apa yang diserahkan kepada Allah s.w.t diantara orang manusia ada yang menjadikan untuk Allah tandingan bentuknya bagaimana? dia mencintai tandingannya sebagaimana cintanya kepada Allah atau yasrifulahu nau'am min anwail ibadah ataukah bentuk syirik akbarnya adalah menyerahkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah tersebut menyembeli untuknya nazar untuknya enam atau misalnya melakukan kebaikan untuknya persembahan untuknya tawakkal kepadanya dan seterusnya dan seterusnya ini semua menyerahkan ibadah sekecil apapun kepada selain Allah ini merupakan syirik akbar kata beliau fahadha syirku syirik semacam ini syirik yang akbar ini syirik akbar ini siapa yang melakukan kesyirikan seperti ini maka orang yang melakukannya atau tidak tidak tersisa dalam hati orang yang melakukannya tawheed sekecil apapun habis tawheednya habis tawheednya wahadhal musyrik alladhi haramahallahu alaihi jannah musyrik seperti inilah yang Allah haramkan darinya surga yakni tahriman abadian diharamkan selama-lama lamanya syirik akbar karena syirik asgar juga diharamkan neraka afwan diharamkan masuk surga tapi pengharamannya tidak bersifat abadi selama-lamanya ya pengharamannya sifatnya apa ta'qid tauqid berapa namanya ada ada jangka waktunya nah musyrik seperti inilah musyrik akbar ini syirik akbar yang Allah haramkan darinya surga selama-lamanya wa ma'wahun nar ya dan tempat kembalinya adalah di di neraka taib Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar dan barang siapa yang menyekutukan Allah melakukan kesyirikan kepada Allah maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga wa ma'wahun nar tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada orang yang tempat kembalinya neraka kecuali orang kafir adapun orang beriman selama dia masih punya tauhid maka ma'wahun jannah tempat kembalinya adalah kesorga walaupun dia masuk neraka terlebih dahulu masuk neraka di awal tapi kembalinya tetap ke kesorga maka kalimat ini ma'wahun nar ini menunjukkan berlaku untuk syirik akbar bahwa syirik akbar diharamkan darinya sorga dan tempat kembalinya neraka ini menunjukkan kata tahrim disini haram alihil jannah tahrim tahrim abadian karena dikatakan tempat kembali adapun orang beriman yang melakukan banyak dosa-dosa yang menti masih punya iman maka walaupun dia masuk dalam neraka tempat kembalinya tetap ke kesorga Allah ta'ala a'lam bis sawab ta'ib wala dan tidak ada bedanya tidak berbeda hukumnya sama saja hukumnya apakah ibadah yang diserahkan kepada selain Allah itu dia namakan ibadah atau dia namakan dengan nama-nama yang lain misalnya dinamakan tawassul namakan apa tawassul atau dinamakan tamassuh atau misalnya dinamakan ini apa wasilah ini dinamakan misalnya wasifah atau apapun namanya nama-nama apapun itu merupakan semuanya merupakan syirik akbar karena menyerahkan ibadah kepada selain Allah ya kenapa semua tetap dinamakan syirik akbar karena yang menjadi patokan hukum pada sesuatu pada segala sesuatu adalah makna dan hakikatnya bukan lafaz dan ibaratnya ya nah karena penamaan itu bisa berganti-ganti bisa diganti penamaan tapi selama hakikatnya sama maknanya sama hukumnya tetap sama makanya yang menjadi illat suatu hukum adalah yang menjadi sebab suatu hukum adalah illat bukan penamaan ya dan disebutkan dalam hadis yang suai tentang tanda akhir zaman akan ada suatu hukum yang datang di akhir zaman yang menamakan apa al-khamar bi-gawir ismi menamakan khamar bukan dengan namanya ya menamakan khamar bukan dengan dengan nama dan itu tidak merubah hakikat sesuatu 6 al-haqa'iq la tatagayyar bitagayyuri asma hakikat itu tidak berubah dengan berubahnya nama ya apapun itu selama itu menyerahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala maka itu apa ya itu merupakan syirik akbar taib allahu ta'ala a'lam bisawab wa'amma syirkul asgar sekarang beliau berpindah ke syirik asgar adapun syirik asgar kata beliau fahuwa definisinya atau bukan definisi ya beliau langsung sebutkan fahuwa jami'ul akwali wal af'al allati yutawassal biha ila syirki kata beliau rahimahullahu ta'ala adapun syirik asgar maka ia adalah semua ucapan semua perbuatan yang mengantarkan kepada syirik yang ini mengantarkan kepada syirik akbar asyirki disini alif lamnya alif lamnya apa lil ahdi zikri yang dimaksud dengan asyirki disini sebelumnya syirkul akbar jadi syirik asgar adalah semua ucapan dan perbuatan yang mengantarkan menjadi wasilah kepada syirik syirik akbar dan ini definisi yang lain ini definisi yang lain kita sudah sebutkan sebelumnya definisi syirik asgar dimana sebaiknya menyatakan syirik asgar adalah semua amalan yang syariat hukumi sebagai syirik tapi tidak ada bentuk penyerahan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu definisi syirik asgar ya 6 semua 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 yang disifati oleh syariat sebagai syirik tapi tidak ada bentuk penyerahan ibadah kepada selain Allah disitu jelas ya ketika orang sholat sholatnya kepada Allah totalnya ya ada riaknya ada sumahnya tapi sholatnya dia tidak persembahkan kepada orang itu riak sumah itu keinginan sampingan pada dasarnya dia tetap sholat kepada Allah dia tidak menyerahkan sholatnya bukan sholat untuk orang itu bukan ya jelas ya tapi dia melakukan itu untuk Allah dengan niat agar dipuji dia melakukan itu sholat dan seterusnya agar dia mendapatkan pujian dan sanjungan jadi dia tidak menyerahkan sholat kepada orang itu enggak seandainya dia sholat untuk orang itu dia musyrik jadi akbar jelas ya ini definisi shirik asgar disini beliau menyebutkan definisi shirik asgar yang lain ini dua definisi yang masyur yang pertama yang sudah kita sebutkan definisi yang kedua dari shirik asgar yang disebutkan disini adalah semua hal yang mengantarkan kepada shirik akbar dan ini perbedaan perbedaan tarif ini makna bukan khilaf dalam tarifnya karena dari definisinya akan nampak beberapa perbedaan contohnya kata seperti berlebih-lebihan kepada makhluk yang tidak sampai dalam jenjang ibadah contoh misalnya membuat patung membuat patung dari makhluk tujuannya seperti yang dilakukan oleh orang-orang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh awalnya untuk sekedar mengingatkan mengingatkan akan kesolehan orang yang sudah meninggal kalau mereka malas beribadah lihat patungnya semangat kembali jelas ya ini perbuatan membuat patung untuk orang soleh ini jelas gulu berlebih-lebihan bentuk gulu kepada orang orang soleh nah sekarang muncul pertanyaan apakah membuat patung itu syirik asgor apakah membuat patung itu syirik asgor kalau menurut definisi ini iya syirik asgor karena membuat patung wasilah kepada syirik akbar maka membuat patung syirik asgor membuat pahatan membuat boneka yang bukan untuk anak-anak gitu ya pasang misalnya apa namanya action figure action figure patung-patung ini jelas pasang action figure misalnya ini patung berhala nah yang seperti ini kalau menurut definisi ini masuk syirik asgor jelas ya nah tapi menurut definisi yang lain yang disebutkan pertama itu bukan syirik asgor kenapa karena tidak ada keterangan dinamakan syirik orang yang membuat patung ya dan tidak ada juga penyerahan ibadah kepada selain Allah disitu makanya perbuatannya umatnya Nabi Nuh di awal-awal bikin patung tidak dikatakan itu syirik asgor tapi berlebihan iya dosa besar iya tapi tidak dikatakan syirik asgor jelas ya maka ini muncul konsekuensi gitu muncul konsekuensi ya nah kalau misalnya hukum lain apa hukumnya sholat di kuburan ini ma'ruf dalam buku-buku fikir sholat di pekuburan apa hukumnya ya kalau yang mengatakan bahwa sholat di kuburan walaupun untuk Allah bisa mengantarkan kepada syirik akbar menyembah penghuni kubur berarti sholat di kuburan syirik as asgor tapi menurut definisi yang pertama sholat di kuburan itu bukan syirik asgor kenapa tidak ada bentuk penyerahan ibadah kepada syirik Allah dan tidak ada juga penamaan dari syariat itu syirik nah ala kulihal karena itulah seperti yang sudah kita sebutkan lebih aula lebih tepat lebih pas definisi syirik asgor adalah definisi yang pertama yang kita sudah sebutkan sebelumnya karena tidak semua wasilah menuju syirik akbar itu langsung otomatis dikatakan syirik syirik asgor jelas ya wala kulihal kita yamshi ala ta'rifil musannif rahimahullah bahwa syirik asgor adalah semua ucapan dan perbuatan yang mengantarkan kepada syirik seperti gulu kepada makhluk yang tidak sampai jenjang ibadah wakal halifi wakal halifi bigoyrillah seperti bersumpah dengan selain nama Allah ini sama ya ini tentu saja dibangun di atas kesohiah hadis itu ya man halaf bigoyrillahi faqada kafara aw asyrak siapa yang apa bersumpah dengan selain nama Allah maka telah kafir atau musyrik ini dibangun di atas kesohian hadis ini kalau hadis ini suhai maka betul syirik as sumpah itu atau bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik asgor tapi kalau tidak maka tidak sampai dalam jenjang syirik asgor tapi hal tersebut dilarang ya karena kebanyakan hadis-hadis tentang sumpah ini semua konteksnya melarang ya diantaranya misalnya hadis la tahlifu biabaikum wala biumahatikum wala bilandat janganlah bersumpah dengan bapak-bapak kalian ibu kalian dan sembahan-sembahan selain Allah itu tandingan-tandingan hadis riwayat Abu Daud dan Nasai disini dilarang dan larangan belum tentu syirik jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kali kalian demikian pula jangan kalian berkata demi Ka'bah tapi katakanlah demi Tuhannya Ka'bah ini juga larangan tidak ada penyebutan itu syirik jangan kalian bersumpah kecuali dengan nama nama Allah ini juga siapa yang bersumpah dengan amanah muka bukan golongan kami ini semua larangan larangan jelasan dari sini maka para ulang bisa dikatakan sepakat bersumpah dengan selain nama itu Allah itu dilarang cuma perbedaannya apakah sampai dalam jenjang syirik atau tidak jelas ya sampai dalam jenjang syirik atau tidak fihi kaulan sebagian mengatakan syirik asgar sebagian ulang fukoha mengatakan syirik asgar sebagian mengatakan tidak tidak sampai dalam syirik asgar yang mengatakan tidak sampai dalam jenjang syirik asgar mereka mengatakan fihi kaulan ada yang mengatakan hukumnya haram dan ada yang mengatakan hukumnya makruh hukumnya makruh ala kulihal nam syi'ala madhabil musamnif rahimahullah ta'ala bahwa bersumpah dengan selain nama Allah termasuk ke syirikan kemudian dan juga termasuk contoh syirik asgar adalah riak yang yasir riak yang sedikit riak yang sedikit disini butuh dikasih catatan sedikit walaupun akan datang nanti dibap riak sebenarnya cuman disini sudah digunakan ibaratnya ala musamnif adalah kalimat yasiru riak, riak yang sedikit ta'ik ucapan almusamnif rahimahullah memberikan kesan yang kuat bahwa riak itu ada dua ada riak yang syirik kecil dan ada riak yang bukan syirik kecil melainkan syirik besar jelas ya, yang dimaksud riak tentu saya disini sebelum kita masuk yang dimaksud riak disini adalah apa yang tersebut dalam hadis ya yaitu dalam hadis Abu Said yang akan datang nanti itu yang kita maksudkan dengan riak disini itu seorang berdiri mengerjakan sholat memperindah sholatnya memperlama sholatnya karena dia merasa dilihat oleh orang ini untuk mendapatkan pujian semisal dengannya sumah baik disini beliau mengatakan yasiru riak riak yang sedikit memberikan kesan bahwa yang merupakan syirik asgor hanyalah riak yang sedikit yasiru riak ada pun apa riak yang banyak kesiru riak itu masuk dalam kategori syirik akbar jelas sampai sini ya masuk dalam kategori syirik akbar jadi riak ada dua ada riak yang yasir ada riak yang apa kabir ada pun riak yang yasir masuk dalam syirik asgor sementara riak yang kabir ini masuk dalam definisi syirik Dalam definisi syirkul akbar Dan ini adalah salah satu pendapat di kalangan ulama Ini pendapat masyur dari Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu ta'ala Masyur dari Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu ta'ala Dalam madar Yussalikin Dan ini yang diikuti oleh Al-Musannif Sheikh Abdurrahman bin Nasir Assyik Di sini Dan juga diikuti oleh Sheikh Hafid bin Ahmad Al-Hakami Al-Hafid Hafid bin Ahmad Al-Hakami Juga berpendapat bahwa Yasirul Ria itu syirk asgar Jelas ya Asal-asal pendapat ini dari Ibn Al-Qayyim Asal pendapat ini dari Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu ta'ala Nah Juga diikuti oleh Ibn Qasim Rahimahullahu ta'ala Nah Ada pun Sheikh Sulaiman bin Abdillah Dalam taisir Aziz Al-Hamid Sheikh Sulaiman bin Abdillah Dalam taisir Aziz Al-Hamid Beliau mengatakan ini pendapat Ibn Al-Qayyim Beliau ta'farrut dari Jumhur Ulama Jumhur Ulama tidak berpendapat Demikian Ini pendapat Ibn Al-Qayyim yang mengatakan Yasirul Ria itu syirk asgar Kalau kafirul Ria syirk akbar Ini apa? Menyelisihi pendapat Jumhur Al-Ulama Jumhur Ulama mengatakan semua Ria Yasiruhu wa kafiruhu itu minat syirkil asgar Ya Jelas sampai sini Maka selayaknya disini Kalau kita mengikuti pendapat Jumhur Cukup dikatakan War Ria Nggak perlu dikatakan Wa Yasir Ria Wa Yasir Ar Ria Karena mengesankan Kalau tidak Yasir Maka syirk akbar Padahal tidak demikian Jelas ya Yang dikenal pertama kali membagi Ria menjadi dua Ada yang asgar dengan akbar Adalah Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Dan Syekh Sulaiman bin Abdillah Dalam taisir Aziz Al-Hamid Mengatakan pendapat beliau Menyelesai Jumhur Nah Jelas sampai sini Wallahu'alam bisawab Kenapa? Karena berdasarkan hadis Akan datang nanti Dari hadis Abu Said Al-Khudri Ketika ditanya Apa? Ala ukhbirkum Bima hu akhwafu alaikum indi Minal Masih Dajjal Qala Asyirkul Khafi Apa itu Syirkul Khafi? Yakumur Rajul Fayusalli Fayuzayyinu Salatahu lima Ya ra minnaubil Rajul Ini Syirkul Khafi Dalam riwayat ini apa? Ar-Ria Ya? Ar-Ria Maka tidak ada perincian dari Nabi SAW Bahwa Syirkul Khafi Atau Ria itu adalah Yang begin dan begitu Enggak Dikatakan semua Ria itu Syirkul Asgor Semua Ria itu Syirkul Asgor Nah Wallahu ta'ala alam Bisawab Dan ini juga diperkuat dengan Asar Dari siapa? Ya? Ya? Asar dari sebagian sahabat Radiallahu Anhu Wajma'in Mereka mengatakan Kunna na'uddu ria'ah Fi ahdin Nabi SAW Minasyirkul Asgor Ya Kami menganggap Kami apa? Menganggap Kami menganggap Ar-Ria Fi ahdin Nabi SAW Minasyirkul Asgor Kami menganggap Ar-Ria Pada zaman Nabi SAW Termasuk Syirk Asgor Tanpa ada perincian Jelajah tanpa ada Perincian Enam Wallahu ta'ala alam Bisawab Sudah Ini Pendapat yang lebih tepat Insya'allahu ta'ala Bahwa ria'ah Tidak ada perincian Semua ria'ah Masuk dalam Syirk Asgor Enam Ada pun maksud Solatnya orang munafik Ria'an nas Walaya thuruna allaha Illa qalila Mereka ria'ah Di hadapan manusia Ini maruf Ini bukan Ini bukan ria'ahnya Orang beriman Ini asalnya Ini orang musyrik Ada pun ria'ah yang dimaksud Disitu bukan maksudnya Bukan beribadah kepada Allah Dari asal Dan bukan ria'ah itu Yang kita bicarakan Bukan ria'ah itu Yang disinggung oleh Nabi SAW Jelas ya Ria'ah yang dibicarakan Adalah orang menyembah Kepada Allah Tapi kemudian Ada keinginan Untuk dipuji Itu yang dibicarakan Apakah Asgor Asgor atau Akbar Apakah ada perincian Atau tidak Pendapat Jumur Mengatakan tidak ada perincian Semua ria'ah seperti ini Sama Ada pun ria'ahnya Orang munafik Yakni Pada dasarnya Dia tidak menyembah Allah Dia bahkan tidak beriman Kepada Allah Cuma sholat Karena takut dibunuh saja Dan itu Bukan Bukan seperti itu Yang dibicarakan Karena itulah Hadis yang datang Tentang ria'ah Mutlak Disebutkan umum Tanpa ada Tanpa ada tafsir Ini pendapat yang lebih tepat Terkait dengan Masalah Ria'si ria'ah Kala rahimahullah Fa'inkana syirkuh Yunaafi at-tawhidah Wa yujibu dukulan nar Wal khuluda fiha Wahirmanil Wahirmanal jannah Iza kana akbar Wa la tatahakakus sa'adatu Illa bis salamati minhu Kana haqqan ala al-abdi An yakhafa minhu A'bam khawfin Wa an yasafil firari Minhu Wa min turuqihi Wa wasailihi Wa asbabihi Wa yas'alullaha Al-afiata minhu Kama fa'ala dhalikal Anbiya'u Walasfiya'u Wa khiyarul khalqi Kata beliau Rahimahullahu ta'ala Jika Jika syirik Yang menafikan Tauhid Menyebabkan Pelakunya Masuk dalam neraka Dan kekal Di dalamnya Ya Innal ladhina kafaru Min ahlil kitabi Wal musyriqina Fi nari jahannama Khalidina fiha Abada Enam Kekal dalam neraka Diharamkan darinya Sorga Itu berlalu Ayatnya Ya Tatkala syirik Yang menafikan Tauhid Mengekalkan Pelakunya Dalam neraka Diharamkan Sorga Selama-lamanya Itu adalah Syirik akbar Dan Tidak akan terwujud Yang namanya Kebahagiaan hidup Di dunia Maupun di akhirat Kecuali selamat Dari syirik akbar Maka sudah menjadi Keharusan Sudah menjadi Kewajiban Kata beliau Rahimahullah Maka Hakkan Wajib Atas setiap hamba Untuk takut Kepada syirik akbar Dengan sebetul-betulnya Takut Berusaha Semaksimal mungkin Untuk menjauh darinya Menjauhi Semua sarana-sarana Kesyirikan Ya Wasilah Kesyirikan Sebab kesyirikan Berupa Hal-hal yang Diketahui Di tengah masyarakat Berupa Tontonan Berupa apa-apa Yang didengar Berupa apa-apa Yang dibaca Ya Berupa apa-apa Yang maklum Di tengah masyarakat Jauhi semuanya Dan hendaknya Dia Senantiasa Memohon kepada Allah Al-Afiyah Keselamatan Dari kesyirikan Sebagaimana Yang dilakukan Oleh para ambia Ya Wal asfiyah Wa khiyaril khalqi Ala ra'asihim Ibrahim Alayhis salam Ya Yang tersebut Dalam ayat Wajunubni Wabaniya An-na'abudal asnam Taib Kemudian Wa'ala al-abdi Wa'ala al-abdi An yajtahid Fii tat Fii tanmiyat Al-ikhlasi Fii kalbihi Wataqwiatihi Wa'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala Perhatikan definisinya Terapkan Hadirkan pada setiap ibadah Solat, membaca Quran Menghadiri majelis ilmu Membaca kitab dan seterusnya Ikhlas adalah Memaksudkan semua Suatu perbuatan Guna mendekatkan diri kepada Allah Kita gunakan semua amalan kita Semua ucapan kita Perbuatan kita sehari-hari Gunakan itu semua, niatkan semuanya Bahwa ini semua saya lakukan Ya Allah untuk mendekatkan diri kepadamu Itulah ikhlas Jadikan semuanya Kita masuk kamar mandi, kita pergi makan Kita istirahat, kita berolah raga Jadikan semua Amalan yang kita lakukan, niatkan Sebagai bentuk saya lakukan Semua ini ya Allah, murni untuk Bertakaruk kepadamu, itulah ikhlas Maka perkuat keikhlasan tersebut Yaitu dengan cara apa? Menyempurnakan ketergantungan Hati kepada Allah Ya, dalam bentuk menyembah Dalam bentuk inabah Kembali kepada Allah Dalam bentuk takut Berharap Meminta Menginginkan sesuatu kepada Allah Serta Menginginkan keriduan Allah Menginginkan pahalanya Pada semua Amalan yang dilakukan oleh hamba Dan pada semua hal yang ditinggalkan oleh hamba Tidak hanya perbuatan Ketika kita meninggalkan sesuatu Kita juga niatkan meninggalkannya Sebagai wujud takaruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ingin melakukan ini Tidak jadi Saya mau melakukan ini Tidak jadi Saya kerjakan Dan seterusnya Semuanya itu dia niatkan Untuk mendekatkan diri kepada Allah Baik yang nampak Maupun yang tersembunyi Jadi Al-fi'il Wat-tarku Melakukan dan meninggalkan sesuatu Harus dasarnya Karena bertakaruk kepada Allah Baik yang kita lakukan Atau yang ditinggalkan itu Nampak maupun tersembunyi Zohir atau batin Bersifat jawari Anggota tubuh Atau dalam Dalam hati Fa'innal ikhlasa Bitabi'atihi Yadufa'u syirkal akbar wal asgar Lihat ya Ini kalimat beli sangat penting Karena yang namanya ikhlas Secara tabiat Sudah menjadi tabiatnya ikhlas Itu akan mencegah sendiri Syirik akbar dan asgar Ya ini bitabi'ati Maksudnya secara otomatis Orang yang kalau punya ikhlas Itu secara otomatis Akan Tercegah darinya Syirik akbar dan syirik Asgar Ya Wa kullu man waka'aminhu Na'um minasyir Ya Falidok fi ikhlasih Karena itulah siapa saja Yang Terjatuh Pada jenis Syirik apapun Akbar Asgar Apalagi akbar Itu pasti karena ikhlasnya Lagi melemah Makanya ikhlas butuh Dicarger terus Di Perkuat terus Dipupuk Dengan melakukan Amalan-amalan yang ringan Melatih diri Lakukan amalan-amalan yang enteng Yang ringan Berzikir Ya Berzikir Muroja dan seterusnya Niatkan untuk bertakaruh Kepada Allah Siapa yang ikhlas Sudah menjadi tabiatnya Membiasakan diri Untuk ikhlas Maka secara otomatis Ikhlas dengan tabiatnya Ini sudah Allah sudah menetapkan Hal itu sebagai sunatullah Bahwa ikhlas itu Ya Tabiat keikhlasan itu Akan mencegah Yang namanya syirik akbar Nah syirik Syirik asgar Nah dan ini Sekali lagi Menunjukkan pentingnya Seorang muslim Untuk senantiasa Memwujudkan Keikhlasan dalam dirinya Nah Wallahu ta'ala a'lam Bisawab Naktibad al-qadr wa'l-ilmu inda Allah Nasalullah ta'ala Yu'allimana mima yamfa'una Wa'ayyamfa'ana bima'allamana Innahu waliu thalika Wa'al-qadiru alayh Subhanakallahumma Bihamdik Ashadu an la ilaha Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh